Kita bisa dari waktu ke waktu menyelesaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terutama, landasan ilmu pengetahuan itu kan silsapat. Jadi, hampir seluruh kegiatan ilmu pengetahuan itu, pada prinsipnya dilandasi oleh diskursus Fasafati. Atau semua ilmu pengetahuan itu tanpa landasan filsafat, bukan ilmu pengetahuan. Maka dua mata kuliah, metodologi, dan filsafat itu diajarkan. Itu agar supaya Anda mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan penelitian. Sebetulnya yang bersangkutan erat dengan ilmu pengetahuan itu adalah logika. Banyak yang logikanya enggak sempurna, miring, kacau itu enggak sedikit. Maksudnya sudah mengambil dokter. Nah, kalau logikanya sudah ambur-adul, sudah tidak lurus. Bagaimana mau mencari kebenaran, enggak sampai. Karena metodologi itu ya, bagaimana dengan metode itu kita memperoleh kebenaran. Ya, kebenaran itu ya mengandung kepastian. Jadi kalau melakukan penelitian, menulis disertasi, itu tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan yang dimaksud itu, karena ada syarat. Syarat yang pertama adalah menggunakan metodologi itu. Syarat yang kedua disusun secara sistematis. Apa artinya bahwa itu disusun secara sistematis, jadi tidak boleh ngawur. Menulis itu ada panduan. Panduan yang mendorong Anda untuk mengikuti panduan itu. Maka pasca sarjana menerbitkan panduan menulis disertasi. Nah, Anda belum punya tentunya ya. Belum ya? Belum. Kalau belum ya segera menghubungi Pak Joko. Nanti bagaimana supaya diusahakan. Jadi mata kuliah metodologi itu harus membawa pertama buku panduan penulisan disertasi versi pasca sarjana UNS. Banyak panduan dari universitas-universitas lain mungkin berbeda-beda. Kita punya sendiri dan itu harus Anda miliki. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sumber yang penting yang harus Anda miliki. Yaitu metodologi itu sendiri. Secara umum, kita mengakui ada dua jenis metode penelitian. Yang satu, bersifat kualitatif. Yang kedua, bersifat kuantitatif. Dua-duanya bisa dipakai. Tetapi Anda harus menguasai betul itu metode kualitatif dan kuantitatif yang tidak kita ajarkan di dalam metodologi ini. Kita hanya memberi prinsip-prinsip saja. Sehingga pemilihan Anda terhadap metode, jenis metode ini ya bergantung pada modal intelektual Anda pada waktu dahulu. Kalau terbiasa kuantitatif ya dilanjutkan. Tapi kalau terbiasa menulis secara kualitatif ya dengan cara kualitatif. Pada umumnya paradigma yang dikembangkan di roti kajian hidayah ini adalah menggunakan analisis atau jenis penelitian kualitatif. Mengapa demikian? Karena kita melakukan suatu penelitian itu tidak sekedar membeberkan persoalan. Tidak hanya sekedar menemukan kebenaran. Jadi kita itu mempunyai suatu paradigma yang disebut paradigma kritis. Nah, sudah tentu yang dimaksud kritis itu sesuatu yang mungkin bertentangan dengan common sense atau pendapat orang banyak. Itu bisa terjadi. Atau ya memakai pemikiran kritis itu berarti menegasikan. Menegasikan itu. Menolak sesuatu yang kita terima apa adanya. Lalu kita membangun suatu pengertian atau apa suatu argumentasi yang lain. Nah, beratnya di situ itu. Karena Anda saya tunjukkan foto Mas Dwi mengatakan cantik Mas Dusanto mengatakan tidak cantik Mas Bambang mengatakan belek Nah, itu apa namanya merupakan persoalan di dalam kasihan budaya ini. Selama kita tidak berangkat dari keraguan-keraguan itu ya Anda ya bukan sekolah di sini. Karena semua apa yang kita terima informasi itu selalu diragukan. Jadi itu prinsip dasar utama ya kita mau masuk di kasihan budaya. Lalu setiap ilmuwan mempunyai cara pandang sendiri-sendiri tentang apa itu kritis. yang kita ambil contoh saja yang besar ya itu diawali dengan analisis Kalmax tentang relasi berjuis proletar dan kemudian relasi antara struktur upper yang struktur yang di atas menidak struktur yang lemah lower dan middle middle class. Jadi itu babonnya ya babon kajian ini memandang bahwa relasi antara berjuasi dan proletar relasi antara upper class terhadap lower class middle class yang kemudian itu disebut menindas menunjukkan bahwa kritis itu dalam arti seperti apa yang dilakukan Kalmax mengkritisi persoalan-persoalan yang menindas jadi kajian budaya itu bukan kajian seni seperti yang dibayangkan oleh Pak Bambang itu ini persoalan penindasan dari kelas yang tinggi kepada kelas yang rendah kemudian juga akhirnya Kalmax memutuskan bahwa kelompok upper class yang disebut Kalmax sebagai kapitalisme dia menguasai alat-alat produksi dan kemudian menjadikan pekerja itu seperti Buddha nah bagi mereka yang tidak punya pengetahuan tentang Buddha itu tersingkirkan dan itu yang dibela oleh karma nah kita yang paling mendasar ya kita membela kaum yang lemah kalau di Indonesia ya kaum minoritas defable kemudian kaum marginal seperti itu yang 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 harus kita bela kita punya kepemih pemih pemih termasuk juga di dalamnya adalah gulungan-gulungan yang baru ya seperti LGBT kemudian single parent dan kelompok-kelompok rentan yang lainnya jadi itu prinsip-prinsip dasar pada mulanya mengapa kita membutuhkan studi kritis di dalam perkembangannya bahwa pandangan Karl Marx terhadap kapitalisme itu akhirnya juga berubah karena kapitalisme sendiri memperbaiki dirinya yang tadi dikritik oleh Karl Marx apa membudakan kaum lemah itu lalu kemudian ada jaminan sosial kemudian ada kebebasan untuk berserikat itu merupakan perbaikan-perbaikan ada kemudian juga ada hak libur ya meskipun demikian kita melihat sampai sekarang ini kapitalisme tidak pernah apa memberikan keuntungan yang lebih kepada pekerjanya tetap dianggap sebagai pekerja yang mengabdi untuk kepentingan pengusaha buktinya apa ya buktinya di penentuan UMR itu nah karena terus-menerus berlangsung pertikaian antara burjuasi dan proletari ini maka cara pembelaannya itu macam-macam khususnya periode pasca terang dunia kedua mulai orang berpikir ya bahwa ternyata kapitalisme itu juga membawa sebuah gerakan dehumanisasi mereka ya ngosak ngasih timur tengah itu hanya karena membutuhkan minyak cadangan minyak yang besar kemudian juga Afganistan Afrika semuanya itu tidak lain adalah nafsu-nafsu kapitalisme yang ingin menguasai dunia artinya kemudian ya di dalam masyarakat itu ada ketidak merataan atau ketidak sederajatan di dalam Hindu ada kata itu tidak bisa di pungkiri lagi bahwa di dalam perkembangan di seluruh dunia ini negara-negara pun kemudian terbagi ke dalam kelompok-kelompok ada negara G20 ya negara yang kaya-kaya ada negara tengah dan ada negara pinggiran negara pinggiran itu biasanya selatan-selatan Afrika Amerika Latin termasuk Indonesia di dalam upaya untuk membebaskan masyarakat dari perilaku menindas mengadakan peperangan itu kan bentuk-bentuk penindasan atau tumba lalu banyak orang kemudian berpikir tentang bagaimana membangun sebuah masyarakat yang lebih harmonis dan antara lain lahirnya kalsalestadis di Birmingham itu kurang lebih ya pembelaannya terhadap kaum proletari ini yang memang membutuhkan bantuan dari para pemimpin kita dan yang melandasi semua ini adalah juga falsafah filsafat yang memberikan jalan keluar dari apa adanya penindasan sebuah itu para pemikir yang sangat getol ya terhadap kritik terhadap modernisat itu adalah Jules Aderman dia menyatakan bahwa ya kapitalisme itu bagus dan telah mengembangkan teknologi serta ilmu pengetahuan yang sangat mengagumkan tetapi Jules Aderman berpikir lalu kalau sudah maju sudah peralatan teknologinya canggih mau apa yang mau berbuat gitu ya kok justru penindasan semakin semakin orang menciptakan demokrasi tetapi menurut Jules Aderman demokrasi itu ya hanyalah satu sistem yang tidak membuat manusia bahagia karena kekuasaan itu kemudian juga melakukan oppressing atau penekanan kepada masyarakat sehingga melahir post-humanity post-humanity sendiri kemudian melihat bahwa modernitas yang dipercaya menjadi solusi dari keterburukan peradaban menurutnya adalah membawa manusia ke dalam jurang maksudnya jurang nyatanya perang yang tidak pernah berhenti sekarang perang dengan cara lain menggunakan covid semua itu problematis antalusulnya bagaimana apakah itu betul seperti itu tetapi persoalan jurgenatum itu adalah kalau memang demokrasi harus ada kesetaraan harus ada tempat untuk orang-orang dapat melakukan aspirasi untuk mengajukan aspirasi sekarang menurut jurgen ya aspirasinya itu harus aspirasi negara semua dibungkam maka lahirlah hegemoni saluran-saluran yang dapat kita gunakan untuk mengkritisi dia dibabat semuanya apakah itu ulama apakah itu akademisi dan mereka membangun influencer dan user-user yang hilang ya itu yang di yang dikritik jurgenatum maka dari itu nanti dalam penelitian itu harus melihat persoalan ini kira-kira yang diuntungkan siapa kalau yang diuntungkan orang-orang yang yang kaya yang sudah menguasai aset negara ya jangan dibela kalau perlu ya diluruskan supaya kekayaannya itu dibagi pada semua orang dan juga sesuatu hal sendiri yang kemudian meskipun saya pergi ke Inggris pada tahun 90 disana masih sudah berubah sudah tidak lagi melawan hegemoni berjuasi tetapi sekarang ini hegemoni teknologi pemilikan teknologi itu dapat mungkin hegemoni orang dan kemudian juga melakukan suatu tindakan-tindakan yang kurang lebih menguntungkan diri sendiri maka lahirlah post-road pasca kebenaran kebenaran media itu adalah kebenaran yang semu Jong Budryat mengatakan sebagai simulagra jadi tidak bisa dipercaya padahal prinsip media itu membawa informasi yang benar jujur imparsial kan gitu tiba-tiba ini berubah karena masing-masing pihak ingin aset atau kekuasaan yang lebih besar ya kita lihat saja lah kita punya koran yang dulu pelita sebagai koran anti pemerintah lalu Republika ya sekarang apa ada nggak ada Republika dibeli oleh Eric Tolerit itu sudah pendukungnya kekuasaan kompas juga begitu CNN apalagi ya susah kalau saya bisa hegemony sempurna itu nah itulah yang dikritisi oleh Jurgena Berman ya mestinya ada dialog kan nggak mau dialog pemerintah dengan dan justru melabeling orang ya dengan teroris bisa saja dosen itu kemudian melabeling teroris itu Pak siapa undip itu Pak jadi itu yang apa yang dikritisi jadi yang dimaksud kritis itu negara harus memberikan peluang aspirasi yang bisa dikembangkan bersama jadi negara itu bukan miliknya pemerintah maksud Bang ya Pak ya ngerti ya jadi setelah kita pertama ini mencari buku panduan yang kedua adalah ya membeli buku-buku yang berhubungan dengan itu yang pertama saya anjurkan adalah The Choward Hall ya banyak bukunya antara lain representation ya representation gitu yang kedua juga Jogen Habermas menulis tentang public sphere nah tokoh yang kemudian juga mengkritisi situasi yang menurut mereka itu perlu perbaikan perlu diluruskan menurut mereka itu karena push humanity itu mengarah ke jalan kegelapan itu bagaimana supaya akademisi itu membangun paradigma agar supaya masyarakat jangan dirumuskan ke dalam situasi yang lebih buruk sekarang ini sudah sulit kita saja sekarang ini tidak bisa menentukan virus itu 19 itu apa itu konfirasi atau bentuk perang atau bentuk alaminya ya enggak tahu yang jelas kita beli triliunan itu vaksin setelah di vaksin di tubuh saya kaki saya dan tangan saya malah lumpuh apa itu yang mau ditarik oleh mereka kita enggak tahu cara perang mereka sekarang ini enggak perlu tembak-tembakan kita suka rela datang ke rumah sakit untuk di vaksin tapi hasilnya seperti saya tangan saya lumpuh sama kaki saya kalau nanti kita sebagai pegawai negeri kalau tidak mau datang ke vaksin vaksinnya dianggap balelo itu dianggap teroris dianggap teroris kan terbahaya sekali jadi ya itu yang dikembang di gemuni menurut juga Anda juga baca bukunya Antonio Gramsci kalau Antonio Gramsci lebih kepada hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu seperti yang baru saja saya ceritakan itu tidak laki bersifat saling mengisi saling mendukung society politik politika society itu menurut Antonio Gramsci itu tidak hanya menghigemonit tapi menguasai secara sempurna seperti sekarang inilah yang kita mengalami sekarang Antonio Gramsci maka muncul konsep mengenai civil society masyarakat civil jadi pergolakan kebudayaan peradaban ini menurut Antonio Gramsci bagaimana pemerintah melakukan resisten terhadap negara terhadap pemerintah state dan state bagaimana supaya rakyatnya itu tetap mendukungnya meskipun keuntungannya hanya digunakan untuk para aktor apa bedanya dengan sistem komunisme dan kemudian masih banyak lagi kalau saya sendiri waktu studi di Perancis disana memang memberikan satu kritik itu lebih banyak berlandaskan pada persen-persen beristapati terutama waktu mengikuti kuliah Jak Derrida kuliahnya Pierre Bourdieu Jong Putriat Jak Lakan kemudian Trangso Aliotar mereka adalah tokoh-tokoh postmodern yang ya sesungguhnya basis mereka kebanyakan dari filsafat dan sosiologi tetapi meskipun dari sosiologi Jong Putriat ini lebih melihat bagaimana media masa itu ya sebagai arena untuk pamer ya pamer kekuasaan pamer kekayaan memamerkan hal-hal yang yang sifatnya itu hedonis itu bukan realitas menurut Jong Putriat bukan realitas itu hanya simulasi saja maka dari itu dengan konsep simulacrum itu bahwa realitas itu direkayasa sedemikian rupa yang dihadirkan di media itu hanya satu simulasi itu kan gak sungguh-sungguh gitu ya makanya lahir post-truth itu yang dikuasai oleh Donald Trump Donald Trump itu luar biasa penguasaan terhadap post-truth itu maka dia mengembukakan banyak-banyak statement yang sebetulnya hanya berbohong gak ada tidak berdekar kenyataan maksudnya tahun 90-an itu sudah diicarakan post-verite namanya post-verite verite itu kebenaran post itu ya pasca kebenaran jadi kebenaran itu bukanlah sesuatu yang real kebenaran itu merupakan ya bentuk bentuk yang sangat emosional bukan kepastian jadi satu hari contohnya Mas Susanto ingin mencari istri ya lalu melihat di iklan itu wah dia berjalan negel-negel tubuhnya yang sangat menampai gak taunya semua editan itu setelah diiyam ternyata bubra mukanya sudah dipermak sedemikian rupa diiklan tampak begitu seperti cantik seperti didadari setelah mandi waduh sudah kelihatan aslinya itu itu Yobut Riyad insyaallah beliau masih hidup sudah hampir 100 tahun orangnya lucu sekali itu memberikan inspirasi kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan studi kritis jadi studi kritis itu bukan sesuatu yang ngawur mesti ada standarnya itu misalnya di dalam upaya melihat perspektif gender menggunakan pemikiran post feminism kalau kita mau melihat misalnya pergerakan perempuan laki-laki dan sebagainya disitu ada standarnya standar yang mengatur atau memberi batasan batasan tentang apa yang dimaksud dengan post positive feminism yang terakhir tentang postmodern ya kebetulan tahun 90-an saya di tengah-tengah puncak-puntaknya postmodern tahun 90-an itu dan kebetulan pemikiran-pemikiran apa waktu saya kuliah Jagderida Bihaya Erkortio itu semangatnya itu adalah bagaimana bahwa cara berpikir kita untuk memperoleh kebenaran itu tidak hanya mengandalkan pada logika lama logika dichotomis logika dichotomis itu bahasa Jagderidana adalah opposite binar melihat wanita nanti karena ada laki-laki melihat mendeskribusikan malam karena ada diang ada dua binar yang kita gunakan untuk membangun satu argumentasi dan itu yang yang dilihat oleh Jagderida sebagai satu hal yang perlu diperbaiki oleh orang Amerika disebut dekonstruksi karena Jagderida mengambil posisi netral mengambil posisi ragu-ragu terhadap kebenaran yang sudah ada itu dan kemudian Jagd ini membangun membangun sendiri jadi tidak ngamur membangun sendiri maksudnya juga dengan banyak persoalan yang dibahas dan dibahas persoalannya bukan persoalan modernitas persoalan yang sudah berlalu baik dia dalam diskursus jelasabat maupun diskursus sastra waktu kuliah saya sendiri agak sulit karena pergulatan diskursus di dalam kuliah-kuliah Jagderida itu menggunakan sastra-sastra lama Prancis seperti Radin Baudelaire dan lain-lain yang kita tidak pernah kenal itu tapi kita menangkap saja garis besarnya menurut saya Jagderida itu kritis di dalam pengertian menemukan argumentasi lain jadi kalau orang tua saya definisi cantik misalnya ya definisi cantik itu rambutnya panjang kulitnya kuning langsat terus kemudian hidungnya mancung apa daunya ngelewopi nensang terus kakinya nawon kemit jadi itu itu kita cantik tapi sekarang sudah berubah jadi tidak begitu yang penting solehah serdat meskipun hidungnya peseng tidak doang itu pemikiran Jagderida yang paling gampang seperti itu sehingga nanti kalau kita berpikir secara kritis itu apa yang dikatakan oleh narasumber kita harus diolah saya baru saja menguji tadi ya itu memindahkan cerita kansilnya orang-orang ke dalam desertasi ya ya mohon maaf tak tebut analisis jangan ecek-ecek begitu analisis itu harus menggunakan perspektif teori pendekatan analisis omongannya A begini omongannya B begini omongannya C nah begini jadi itu ya begini begitu ini Pak Bambangnya mesti pusing itu dia jadi caranya gimana Pak Bambang saya tidak ketinggalan ya tadi buku-buku Antonio Bransi di Bada Zagder di Bada kemudian ada Umberto Eco di Bada ya Stuart Hall di Bada Jurgena Bermas di Bada Nanti kalau Anda sudah membaca saya masuk ke dalam filsafat pengetahuan gampang dan biasanya saya itu ingin setelah Anda baca itu Anda kemukakan oh saya hari ini membaca ulasan tentang karya Biar Bersio tentang buku-bukus misalnya saya ingin presentasi itu untuk mata kuliah ini kira-kira buku referensi utamanya Penawapro tapi kan sudah saya sebutkan bukunya Zabderida Tanya Pierre Gordiu tentang Hapitut Surgena Bermas Antonio Gramsci The Stuart Hall selamat menikmati tadi yang disampaikan Prof terkait dengan hegemoni bahwa hari ini sebenarnya ada 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 keselisahan yang yang mungkin bukan cuma kita sebagai kaum akademisi atau orang-orang terpelajar namanya tentu saja banyak orang yang hari ini melihat kenyataan bahwa pemerintahan hari ini kalau boleh dibilang kalau kita jujur ya kalau kita enggak kalau kita ngomong di media atau kita share di metode maka kita akan menjadi jadi bulan-bulanan para busur itu karena kita diskusi dengan Profesor dan kawan-kawan saya kira mudah-mudahan tidak jadi dijadahi sesuatu yang dianggap masalah kita tahu ngomong apa saja ngomong wanita telanjang juga nggak apa-apa jadi bagaimana menurut pandangan Profesor sendiri melihat keadaan yang sudah tidak sangat akutlah nah boleh saya bilang orang berbicara saja sudah dilarang sampai stage 4 artinya dari dunia akademisi sudah tidak bisa apa-apa dari masyarakat yang lain juga sudah tidak bisa apa-apa karena memang betapa pemerintah ini mengontrolnya sudah sangat sangat dalam gitu ya sangat dalam kalau dilihat hari ini kalau kita membaca berita hari ini betapa korupsi sudah menjadi sesuatu yang sangat parah kemudian hukum menjadi jungkir-jungbalik keadilan itu kalau menurut pandangan itu bagaimana mengembalikan Indonesia bisa ke dalam kondisi yang yang lebih baik itu caranya bagaimana Prof saya itu yang tadi saya katakan hegemonyi sempurna itu seperti itu itu yang harus kita lawan dan itu yang dilawan oleh Zagerida oleh atau Nogamsi terkena bermas Adurno ya tetap kita menyuruhkan perlawanan gitu ya kalau ilmuwan ya dengan ilmu pengetahuan kalau api prizik ya dengan gerakan kalau partai ya di meja parlemen kan begitu jadi ya tugas masing-masing Anda kalau Pak Bambang ya menulis buku ya disertasi itu disertasi Anda itu nanti yang akan menyumbangkan kepada banyak orang bahwa kebijakan politik yang terjadi saat ini itu tidak benar bahwa itu luar biasa bisa mengungkapkan dan itu merupakan kajian dari para sardana atau dokter-dokter kajian saya terima kasih